Kalau covid, dari keempat sampai keempat, itu batuk sama nyeri telan. Udah beda, bos. Ya, beda. Jadi kalau kamu lebih... Influensa juga ada batuk. Tapi rata-rata berdahak dan bisa keluar. Kalau covid, dia berdahak, tapi dahaknya nyangkut di sini. Tidak bisa keluar. Paham ya? Makanya rasanya batuk, Ros. Karena dia ingin keluarkan dahak di sini, tapi dahaknya tidak bisa keluar. Kalau influenza ada haknya di sini, makanya bisa keluar. 4 sampai 6 itu kalau kamu swab antigen ke detect. Kalau orang pilek, saya pernah pilek berkali-kali di swab antigen negatif. Di PCR pun negatif, karena memang bukan covid. Dan yang flu juga banyak. Nah, kalau kamu pilek dan influenza, pengobatannya beda. Sudah banyak obat warung. Dicampur itu ada Sodevitril, Rhinos, Bodhisonit, Semprotan, atau pakai Ambroxola. Serah. Nah, kalau kamu kena yang covid, ini gejala utamanya adalah nyeri telan, batuk. Dan mulai muncul anosmia, augesia, parosmia. Anosmia itu adalah kamu tidak bisa mencium bau-bauan. Karena ada anosmia, maka terjadi augesia. Augesia adalah tidak bisa mengecap indera asin dan indera manis. Dan yang terakhir, parosmia. Rasanya bau busuk atau bau gosong terus. Nah, jadi ngacok. Ini terjadi karena terjadi blokade akibat sel radang yang melawan virus di reseptor nomor 2, Nervous Olfactorius. Nah, kalau treatmentnya covid, dia batuk. Batuknya itu berat, tapi mau ngeluarin dahak nggak bisa. Maka orang lebih sering batuk kering. Nah, makanya dikasih asetil sistein. Asetil sistein atau bisa juga OBH hitam atau ambroxol juga bisa. Itu obat-obat ringan juga. Biru sih. Bukan ringan-ringan banget. Itu mengencerkan dahak sehingga bisa dikeluarkan. Karena covid ini mengandalkan dahak yang lebih kental. Nah, ini masuk gejala ringan. Jadi demam, nyeri sendi, terus anosmia. Dan anosmia ini bisa bertahan sampai 3 minggu. Dan bukan faktor utama penularan. Faktor utama penularan adalah demam dan batuk. Karena demam tanda infeksinya aktif. Anosmia itu tidak di setelah kalau kamu patokannya sudah selesai isoman dan tidak ada batuk dan demam, itu cukup kamu menurut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.